Salam bro, jumpa lagi di Ice Military Channel. Beberapa waktu lalu, Menteri Luar Negeri Yunani mengutarakan kegundaannya. Terkait liarnya penjualan drone Bayraktar TB2 milik Turki ke negara NATO, Afrika dan Asia Tengah. Salah satu media pemerintah Turki menyebutkan, pernyataan menlu Yunani itu diutarakan pada pertemuan cukup luar biasa yang diadakan di kantor luar negeri Yunani. Dengan partisipasi delegasi staf umum Yunani beberapa hari yang lalu, disebutkan, bahwa pertemuan tersebut membahas dampak meluasnya tapak diplomatik Turki akibat penjualan drone milik Ottoman. Bayangkan bro, baru drone yang dijual kebelasan negara saja pada Zeus sudah ketar-ketir pelintar-pelintir sampai tidak bisa mikir. Bagaimana lagi jika Turki, dalam lima tahun ke depan menjual sistem pertahanan udara buatannya ke negara yang berbatasan dengan Yunani? Dari data yang dirangkum, pada pertemuan tersebut pihak Yunani membahas aksi Turki yang sedang menyebarkan pengaruhnya, dengan menjual drone mereka ke berbagai negara dunia, di mana sebelumnya, hal ini tidak pernah terjadi. Dalam rapat tersebut, para delegasi Yunani, juga membahas, penjualan drone Bayraktar TB2 yang meningkat dari hari ke hari, membuat pihak Yunani khawatir dan waspada. Kekhawatiran ini disebutkan, karena sebagian drone-drone tersebut telah dibeli oleh beberapa negara anggota NATO seperti Polandia dan Hungaria. Dan yang lebih gila lagi, drone Bayraktar Turki dikabarkan juga telah dipinang oleh tetangga Yunani sendiri yaitu Albania. Bayangkan bro, lu punya mantan istri tinggal di depan rumah lu dan kebetulan lagi gandengan tangan naik Lamborghini. Sedangkan lu jalan kaki, kira-kira, sakitnya tuh di mana sih? Bukan saja terguncang dengan aksi Albania yang akan segera memiliki drone Bayraktar. Disebutkan juga, bahwa menlu dan para delegasi Yunani juga khawatir dengan sikap Turki yang telah mulai dekat dengan negara Uni Eropa terkait penjualan drone Bayraktar. Mengapa Yunani tidak dapat mengambil tindakan? Jawabannya adalah, Yunani sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melarang penjualan senjata antar sesama negara Uni Eropa, di mana Turki merupakan salah satu dari warga Uni Eropa tersebut. Selain membahas hal tersebut, pihak Yunani juga membahas aktivitas drone Turki di sekitar Laut Aegean Timur yang semakin masif. Karena Turki terus menambah armada drone tempur dan mata-matanya seperti drone Akinci dan Aksumur yang lebih canggih dari drone Bayraktar TB2, yang ditakutkan terjadinya pelanggaran wilayah. Bayangkan bro, gara-gara drone Bayraktar ratusan pengungsi yang didorong Yunani ke Laut Mediterania berhasil diselamatkan. Gara-gara drone Bayraktar aktivitas kapal pencuri ikan di Laut Ottoman dapat ditekan. Dan gara-gara rekaman drone Bayraktar. Dunia sekarang tahu, siapa yang sebenarnya membuat pelanggaran perbatasan. Bagaimana menurut pendapat abah-abah netizen semuanya? Silahkan tinggalkan komentar kalian pada kolom pesan di bawah. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi terkini terkait perkembangan teknologi militer Turki.